Pemirsa terjadi bentrokan antara dua fakultas yang berbeda di Universitas Negeri Makassar atau UNM yang mengakibatkan dua orang terluka serta satu kendaraan bermotor ikut terbakar. Bentrokan antara dua fakultas yang berbeda terjadi di Universitas Negeri Makassar yang mengakibatkan satu buah unit sepeda motor dibakar dan dua mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka pada sedin malam. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, polisi dari sektor Polsek Tamalate dan Polrestabes Makassar bersiaga di depan kampus. Pihak wakil rektor dan dekan dari dua fakultas yang berbeda terus melakukan negosiasi. Diduga bentrokan ini disebabkan oleh ketersinggungan antar mahasiswa. Maka di sore hari, kemudian ada mahasiswa masuk ke motor yang berhentikan oleh dekat sama mahasiswanya juga. Kemudian saat itu korban dipukul, kemudian motor ditinggalkan dan telah korban meninggalkan PKP menuju ke kampusnya dan akhirnya motor tersebut dibakar. Sementara dua korban yang terkena sabetan parang di bagian pipi sebelah kanan serta bagian paha dilarikan ke rumah sakit guna melakukan pengobatan.